Beginilah kondisi jalan di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Jalan yang dipenuhi air ini sebelumnya sempat viral karena menuai aksi protes dari masyarakat. Menyikapi ini, Dinas PUPR Provinsi dalam bulan Oktober ini menyebut akan memperbaiki jalan tersebut melalui anggaran sebesar 8 miliar rupiah yang sudah dialokasikan di APBD Perubahan. Perbaikan jalan sepanjang 10 km mulai dari Kecamatan Gunung Selan sampai Girimulia. PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso mengatakan perbaikan jalan di daerah Girimulia ini akan difokuskan untuk 8 titik terparah. Perbaikan jalan tersebut ditarget tuntas pada akhir tahun. Karena kerusakan hampir kurang lebih 10 kg, jadi kita untuk 8 miliar itu hanya spot-spot mana yang titik terparah itu yang dikerjakan. Makanya dikerjakan spot-spot, titik yang terparah kita kerjakan, itu yang diutamakan. Sementara itu Gubernur Bengkulu, Raeddin Mersa, mengimbau Kepala Dinas Perhubungan Bengkulu Utara untuk mengawasi beberapa jalan yang telah diperbaiki dengan memastikan kapasitas tona seangkutan sesuai dengan kelas jalan. Ya maka nanti saya kira perlu Dinas Perhubungan untuk memastikan kapasitas tona seangkutan sesuaikan dengan kelas jalan. Sama-sama kita mengawal menerti. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.